Scribus, untuk melihat menggunakan color profile apa gitu ya Tapi disini biasanya pakai artifact kayaknya kalau Scribus ya Benar nggak sih? Artifact sih Artifact ya Ini sayangnya disini nggak bisa pakai artifact nih Ini sudah masuk padahal curang ini Oke ini Pak kita ini berarti ya Karena ini kan tadi yang CMS nggak bisa pakai Apa sorry Yang Gradient nggak bisa pakai CMS kan Jadi yang nomor 3 itu anggaplah gugur ya Yang di tabel uji nomor 3 Betul, betul, betul Terus yang Gradient CMWK yang dari CMS Yang CMS ini nggak bisa, yang 4 berarti ya nggak bisa Yang 3 ya Nah berarti yang ini baik SVG tadi nilainya berubah semua sih ya Nilainya berubah semua, nilainya berubah Perubah semua, proses perubahannya sampai 5% Mas Rania tadi Nah itu yang sebenarnya mesti dihati-hati sih kalau udah 5% lebih itu Ini 5%, jadi mesti hati-hati Tapi memang ya saya rasa ini masalah pengembangan ya Kalau saya lihat kayaknya memang masih belum bisa 100% ya Masih belum bisa 100% Ini aja kita masih bisa bersyukur sudah bisa pakai PDF ya Mudah-mudahan ke depannya bisa dikembangkan lagi Jadi bisa pakai Gradient, bisa pakai CMS gitu lah ya Mudah-mudahan lah PDF tadi relatif aman Meski ketika di preview Ya kalau preview tadi berpengaruh dari ini Mas Rania ya Dari apa namanya color profile ya Kalau kita pakai color profile yang lain ini nanti berubah ya Ini pakai swap, tadi pakai Fogra Fogra 37 Coba kita perhatikan ya Ini saya klik oke ya Coba teman-teman perhatikan adakah perubahan warna atau tidak Nah ada pergeceran warna sedikit ya Nah ini biasanya disebabkan oleh penggunaan color profile Harusnya pakai color profile yang sama sih seharusnya memang Cuman sayangnya disini tidak bisa dipasang Punyanya artifact ini Nah ini tidak bisa dipasang nih Nah ini enggak nemu saya Karena ini harusnya masuknya ke itu tadi ya Ke spool ya harusnya Tapi disini enggak mau muncul Kenapa dia enggak tempat sih Kenapa? Beda tempat kayak dia bacanya Oh beda tempat mungkin ya Ya Nah mungkin next Coba saya cari tahu lebih lanjut ya Ini penyimpanan color profile-nya untuk Adobe ini dimana nih Tapi harusnya sama Karena ini juga ada semua ini di spool tadi ya Oke enggak masalah saya rasa menurut saya ya Oke berarti untuk yang gradientnya Apa yang PDF tadi relatif aman Karena nilainya masih sama Terlepas dari preview-nya beda Karena tadi ada perbedaan ini ya Apa Color profile yang dipakai di masing-masing aplikasi Betul Oke berarti kita lanjut di yang nomor 5 Uji bitmap Nah kita uji format bitmap ya Ini kita hapus dulu Nah saya sebenarnya sudah mempersiapkan yang memiliki warna-warna yang agak terang Yang saturasinya cukup tinggi Nah ini ada salah satu contoh Apakah nanti akan mengalami pergeseran warna atau tidak Harusnya sih memang bergeser ya Harusnya ya idealnya ya Nah kalau kayak gini kan susah nih pak Ngeliatin ini warnanya yang bergeser apaan Nilai asalnya apaan Ini berarti kita harganya Warna ini jadi Apa jadi panel CMYK atau panel RGB doang mungkin ya Kalau bitmap nih Nah kalau di skribus bagaimana itu menilainya mas Rania Tahu nggak Nah belum tahu juga Kita mesti coba Kita coba aja dulu lah ya Kita coba dulu lah ya Minimal kita tahu lah Minimal hasilnya bagaimana Apakah sama dengan AI atau PDA atau skribus gitu ya Nah buat teman-teman yang kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditulis aja ya Kita diskusi aja disini Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang mungkin juga berkaitan dengan topik kita malam hari ini Silahkan ditulis aja di kolom chat Untuk kita diselesaikan Sambil membuktikan bahwa ini tidak bisa menggunakan dua color profile ya Jadi kita coba tambah ya dengan color profile lebih dari satu Nanti ada notifikasinya sebenarnya ya Supaya teman-teman juga pakai apa ya Japan ya Oke kita sudah membuat dua Ada dua color profile disini Kita coba export ya Sekalian Ini pdf aja berarti pak ya Kenapa? Ini pdf aja ya berarti ya Pdf aja Pdf aja Itu nanti akan mengalami crash disini ya Bukan crash ya Ada notifikasinya aja dikasih tahu Pakai satu aja Nanti karena kalau pakai dua juga agak biung Mau pakai color profile yang mana kan gitu Kalau sudah kita klik Oke jadi disini tinggal kita hapus aja Ini kita minus segini nanti hilang Nah tinggal satu ya Hapusnya dari dialog itu pak ya Kenapa? Harusnya ketika export Tadi kan muncul dialog tuh Coba export Ya Ini Oh iya ini muncul dialog nanti Tapi karena ini sudah satu Sudah dihapus Jadinya dialognya enggak yang tadi Enggak ada notifikasinya Karena sudah lancar gitu loh Enggak dialog yang ini kan saya Bentar Scribus Bitmap ya Sif Ini kan muncul dialog nih Maksudnya ini buat milih warna yang mau dipakai Yang mana gitu Jadi enggak perlu bolak-balik Gitu maksud saya Teman ada pilihan tuh Pdf version Terus ada pdf title Maksudnya disitu ada juga pilihan Apa? Pdf color profile Oh sayangnya Iya Kayaknya harusnya Harusnya bisa pilih Iya Kalau misalkan cuma satu Harusnya dikasih Select aja disitu Biar enggak Enggak milih yang lebih banyak Kalau ini itu perlu disampaikan ke pengembang nih Jadi ada ide Biar dia bikin yang lebih Ini ya Lengkap lah ya Kita klik oke Nah dicatat ya Sofyan ya Humpung ada Sofyan nih Nah ini Di forking itu esensinya Oke Oke bitmap Kita coba cek dulu Scribus ya Oke ada pemberitahuan Importing file cmgpdf Oke Nah ini Hasilnya seperti ini Nah Disini Karena dia gambarnya bitmap ya Ini Cara ngecek Dia CMYK Atau tidak Itu Sebenarnya Anu Bisa kita uji dari printingnya sih Dari printing Cuma hanya preview aja ya Hanya preview Kita coba print dulu Ignore error Disini kita pakai pdf Terus Apa lupa saya Perview Nah disini Kita pilih postscript Nah 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 disini pada dasarnya Dia sudah berubah menjadi CMYK Aduh gimana ini Zoomnya 50% lah Oke Oh terlalu kecil ya Ini aja fit aja Fit to width Nah Nah seginilah ya Disini teman-teman bisa lihat Warna black Ada warna black disini Cuman saya gak tahu Prosentasenya berapa warna black ini ya Karena Gabung semua lah ya Ada warna black Ada warna yellow Ada warna magenta Nah ini lebih banyak warna magenta ya Ada warna cyan Nah Lebih banyak cyan Jadi ini hanya bisa melihat Dari Pecah warnanya saja ya Cuman nilainya yang kita Gak bisa menentukan Berapa nilai-nilainya disitu Kalau di Sebenarnya kalau di Adobe Acrobat itu ada Ada nilainya bisa dilihat Kalau Kalau mouse-nya mengarah ke sini Ada nilainya Cuman tetap kita gak bisa menyamakan Karena Di Skribus gak bisa melakukan itu Nah kita coba Sekarang buka di Apakah preview-nya sama gitu ya Kita coba buka PDF ini di AI Oke Disini sudah menjadi CMYK Tetap ya Jadi CMYK Nah kita Lihat Perview-nya kira-kira Sama apa enggak Nah Jadi tetap ada Nah ini ya Kira-kira Zoom modul Ini zoom in Zoom Ah zoom Gimana ini Satu Oke Gini ya Kembali lagi Masih Ada perubahan Tapi saturasinya Agak naik ya Saturasinya Dimana Di Skribus Agak lebih Tinggi sedikit ya Sama kayak tadi ya Iya sama Mungkin faktornya Karena faktor Color profile yang digunakan Jadi ada perbedaan Perview Tapi saya Nilainya juga sama Tapi bitmap disini Yang aslinya Kayak gini Aslinya kayak gini Itu Lebih terang ya Sudah berubah ya Berubah menjadi CMYK Kita coba Pakai Photoshop aja deh Kalau untuk cek Bitmap ini Lebih baik kita cek Pakai Photoshop Karena kalau pakai Adobe Illustrator ini Untuk pecah warnanya Juga agak sulit Saya Belum tahu Cara pecah warnanya Bagaimana dia Kita buka Disini Modenya CMYK Langsung ya Disini Tapi disini Kita bisa pilih sih Sebenarnya Cuman disini CMYK Klik OK Nah dari sini Sebenarnya Perviewnya Juga gak jauh berbeda Masih belum sempurna Bukanya ini Oh ini dia Ini Plus Oke Nah disini Di Photoshop juga Sama nilainya Agak kurang saturasi Tapi kalau kita lihat Dari channelnya Nah disini Channelnya Itu Kita Nonaktifkan dulu Black Nah disini Blacknya kurang lebih Sama ya Blacknya Nah Gak sulit Ini ngeceknya Print preview Nah disini Black Sainnya kita Kurangi Nah Jadi Disini sudah CMYK Prinsipnya sudah CMYK Jadi sama ya Tinggal nilainya aja Yang kita mungkin Belum Begitu paham Terus Terus yellow Kita coba yellow Disini juga Yellow nya Sayangnya disini Tampilannya hitam putih ya Jadi Jadi gak bisa melihat Jadi ini hitam putih Ini yellow disini tampilannya Atau Nah ini ya Supaya sama Yellow Jadi yellow nya disini Agak terang Punyanya skribus ya Lebih tipis lah Ya lebih tipis yellow nya Magenta 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 Nah ini juga lebih terang Magentanya lebih terang Nah ini agak gelap Atau Saya agak bingung juga sih Untuk menggunakan Channel nya disini ya Sain Nah Sain Ini juga Seperti ini juga Sama Nah ini agak terang ini Result nya 250% Kembali pak Itu masih magenta Oh magenta ya Oh magenta Oh magenta ya Oke Ini ya magenta ya Oke Di sisi pecah warnanya Ini condong lebih terang sih Condong lebih terang Tapi mestinya bisa dapet Berapa prosentasenya ya Penggunaan ini Warnanya ini Berdiri persen Nah Harusnya bisa tau sih Prosentasenya ini Cuman saya aja yang belum tau Cara ngelihatnya sih Untuk prosentase dari masing-masing Tapi kalau dari preview Secara umum Sebenarnya kurang lebih Beda tipis sih ya Beda tipis Oke Ini ada lagi Sebenarnya bisa dicek Ini sih Prosentasenya itu dari Dari Adobe Acrobat sih Itu bisa tau Penilai sainnya berapa Magentanya berapa Kita coba ya Pakai Ini Cuman masalahnya Gak bisa Ini Gak bisa ngecek Dari skribusnya Kita coba aja dulu ya Print production Oke Nah disini Nah disini Ada prosentasenya Kelihatan gak nih Nah disini Nah itu kan bisa Kalau kita pointernya Kesini itu kelihatan Itu bisa kelihatan Nilainya berapa Itu bisa kelihatan Kalau di Ini Di skribus sama Photoshop gak bisa Jadi Untuk mengujinya Ini agak Bingung bagaimana Metode yang tepat Kira-kira Tapi kita Ini dari Perview aja ya Dari Tampilan aja lah ya Pada dasarnya Tampilannya Mengalami perubahan ya Tapi memang Memang Rentang warnanya Jadi lebih pendek Rentang warnanya Jadi lebih pendek Idealnya seperti itu Jadi dia tidak bisa Mendapatkan rentang warna Paling tinggi Dan rentang warnanya Paling tinggi Maksimalnya ada disini Sebenernya Tapi prinsipnya Sama sih Prinsipnya Seenggaknya Kita jadi tau lah Kalau gambar ini Panelnya udah jadi CMYK Sudah jadi CMYK Kalau yang sama tadi kan Mas RGB Sepertinya dia Jadi disini Sudah bisa dipecah warna Sudah bisa pecah warna Prinsipnya sudah bisa Dipecah warna Sudah bisa dipecah warna Beda kalau RGB Kalau pakai ini tadi Belum bisa dipecah warna Jadi kalau untuk Offset Kayaknya agak Harus Harus diolah lagi Mungkin ada lagi Yang perlu diujikan Atau mungkin teman-teman ada Wah ini kayaknya ada yang Salah satu yang Belum Di uji nih Kira-kira apa nih Nah gitu Boleh silahkan Oke silahkan teman-teman Ada pertanyaan Kalau enggak berarti Sudah tinggal Terakhir nih ya Terakhir Oke Terakhir disini Kita pakai Citramani Nah kita pakai Citramani ya Dari format Eee JPEG PDF IPS CMYK Dan Dan ya 4 Tiga doang Tiga ya Tiga Saya kira CMYK Ini bagiannya Jadi JPG PDF Sama IPS Oke Kita akan Coba Coba Oke Cuman buat ini ya Buat info aja Kalau di Citramani Karena dia Enggak bisa ngembet Belum bisa ngembet sih Belum bisa ngembet ICC Jadi Pasti dia ngambilnya Gambar yang Warna dari RGB Mestinya Oke Maksudnya gimana Itu maksudnya Kalau di Citramani kan Dia exportnya Lewat Inkscape kan Sebenernya Nah terus Dia di Oper Dia ke Inkscape Dari Inkscape Terus dia dioper Ke GoScript Nah di GoScript itu Belum didefinisikan Dia Pakai ICC Apaan Jadi Pasti Mungkinan besar Dia mungkin Jadi Emang Kemungkinan besar Emang jadi Si MWG Cuman Gak tau nih ICC nya Pakai yang mana Itu yang kedepan Mesti Dibenerin sih Jadi Bisa kita Spesifikin Lebih enak Kalau bisa Dispesifikin Oke Disini Ada gambar Ini tadi Jadi kita Langsung Jadiin satu Aja Ini ya Biar cepat Oke 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 Belum di save Itu Pak Belum ya Sama yang gradient Juga ditambahin Sama gradient Juga kan Kita copy Dulu aja Oke Kita CMJK Citramani Ini ya Oke Jadi ini sudah Di save Citramani Wow Ini harus Ano nih Pakai IDO Tidak ya Pakai page Saja ya Pakai page Saja Oke Kita close Dulu CMJK Citramani Open With Oh Kalau gak ada Citramaninya Ini Nah Ini dia Oke Disini Kita buka Belum Uji Coba CMJK Nah Ini Oke Yang mana tadi Oh ini Citramani Oke Kita open Disini Pakai Page Page Oke JPG IPS PDF Terus Color spacenya Pakai CMJK Terus Ini Nah disini Sih harusnya Kita coba Kita Klik Start Export Nah ini Sudah mulai Masuk Kita tunggu Wah Sakses Ya Oke Kita close Nah disini Kita coba Bandingkan Oh ada Warna Hitam Di belakangnya Karena tadi Begronya Transparan Kan ya Pasti Jadi hitung Kita ganti Dulu aja Kasih warna putih Mestinya Belakangnya Biar gak Gak enak Lihat Lupa juga Oke saya Eh kok ini Salah Oke ini Kita kasih warna putih Aja deh Kontrol S Oke Close Lalu sudah Kita eksekusi lagi Oke Kita tunggu Oke Kita coba Buka disini EPS JPG Sama PDF Ya Oke Kita coba Buka yang PDF terlebih dahulu Ya Kita buka Open with Adobe Illustrator Oke Disini Sepertinya Sama ya Sepertinya Tapi nilainya Apakah Nilainya Apakah sama Kita coba Cek disini Oh Bukan disini Kalau di Apa AI Dia Kedetasi CMYK Gak pak Disini Jatuhnya CMYK Jadi CMYK Perview File Dokumen Color modenya Sudah CMYK Jadi sudah Sudah bukan RGB Ya disini Jadi kalau pakai Citra money Export Langsung Jadi CMYK Otomatis yang lainnya Juga akan Ter Apa namanya Terkompres Ya Tapi secara Visual ini Kurang lebih Lebih akurat Lebih mirip Dengan yang pakai CMS Ini Nah Ini pakai CMS Yang atas ya Kalau yang tidak pakai CMS itu Perubahan warnanya Terlalu jauh ya Ini harusnya Sayang 100% Ini harusnya Sayang 100% Tapi ternyata Melesetnya jauh Nah yang Melesetnya Tidak terlalu jauh Ini yang bagian atas Jadi kalau pakai Citra money Bisa pakai CMS Ini harusnya Nah kita coba Warnanya dulu Nah disini Ada penurunan Warna ini CMYK nya Ada 68,6% Jadi turun Sekitar 40% 60 ya Hampir 6 berapa 60 berapa 68,6 30an persen berarti Ya 30% Sama magentanya naik Magentanya naik Tapi kalau secara Perview Dengan Pus Kalau preview Dia paling Mendekati ya Kenapa Kalau preview Dia paling mendekati Coba Kalau preview Dia paling mendekati Perviewnya paling mendekati Kita coba pakai Skribus ya Kita cek ya Oke Oke Nah ini dia ya Ini kok ada tanda serunya ya Skribus ya Color Nah disini Sudah jadi CMYK semua ya Nah teman-teman bisa lihat Disini sudah jadi CMYK Cuman mungkin nilainya Nggak sama nih Kita coba nilainya 68,6 Jadi ada penurunan Jadi ada penurunan 68,6 Disini juga 68,6 Jadi penurunannya Kurang lebih berapa persen itu ya 40% Banyak ya 32 30 ya 30 Penurunannya ini 30 Kalau magenta Kalau magenta Disini kita lihat Magentanya turunnya cuman 2% Jadi turun 2% Untuk magenta Sisanya ada kenaikan 0,4 sama 1,2% Jadi kalau kita lihat di magenta disini juga 0,498 sama 1,2 Jadi secara nilai Jadi secara nilai sebenarnya sama Dengan Skribus sama Sama Adobe Illustrator sama Cuman penurunannya Agak terlalu banyak ya Tapi yang magenta sedikit 2% Ini juga sedikit ya 6% ya 6% Berarti yang rawan itu yang Sian itu ya Emang ya Nah yang Yang Iya ini Sian ini agak Agak Banyak turunnya ya Padahal ini pakai CMS CMS ya Apalagi ya gak pakai CMS ini Waduh Jauh banget Gak pakai CMS ini ya Wah turunnya sampai 51% 50% bayangin coba Turun 50% Ini juga turun juga Terlalu jauh ya Untuk gradient Gradient disini Nah ini kayaknya Oh jadi dia berubah menjadi masking Kalau disini ya Kita coba Untuk gradient di Citramani ini dia pakai Jadi masking Nah ini Ini tandanya kalau dia berubah menjadi masking Kalau tadi Tidak ada perubahan ya Gradientnya Nah ini jadi masking Warnanya ini Nah ini warnanya Coba kita klik warnanya dulu Warna gradient Oke Warna gradient Disini Oh Mana gradient ya Kok gak ada nih Oh ini Ini gradient Nah Masih masking ya Dalamnya Masih masking Iya Jadi ada masking Banyak sekali Satu dua tiga Kenapa gitu ya Kurang tahu juga sih Masih masking Masih masking dalamnya deh pak Masking Masking tapi dia vektor Oh vektor Iya kan Vektor dia Nah ini gradient Oh ini Maskingnya disini Aduh ini gimana nih Saya bingung Itu bisa digeser ke kanan gak Ini bisa digeser ke kanan deh pak Mana Nah Paling bawah Oh ini Jadi dia berubah menjadi image Sebenernya ini teman-teman Nah Gradientnya ini berubah jadi image Ini apa tadi ya PDF ya Oh PDF PDF Jadi ini jadi image Jadi kita gak bisa mendeteksi ini Warnanya Berubah apa enggak Gitu ya Kalau ini sudah jelas tadi ya Sama seperti Skribus ya Sama Nah Nah ini unik nih Jadi yang berubah tadi Untuk PDF Ini Adalah warna gradientnya Dia berubah menjadi image Sekarang Berarti ini Anu ya Turun ya Turunnya Turun Banyak ya Kalau dari sisi warna primer Sekunder sama tertiurnya ya Yang paling parah Ini sih Yang siang tadi sih pak Yang lain-lain Masih Mendekati lah Kita coba warna blue dulu ya Kita cek warna blue Ini juga masih Turun 6% ya Turun 6% Red Red juga turunnya Cuma 3% Sama 9% Jadi enggak banyak sih Enggak sampai 10 ya Ini juga 6 Warna tersier Wah tersiernya Turunnya agak Lumayan banyak nih Tersier nih Tersiernya 67 62 Sama 58 Nah tersier Sama kuncinya Juga Sama Nah ini warna hitam Rich blacknya juga Agak sama juga sih Sampai 40% ya Jadi yang warna hitam Ini turunnya 40% Oke Karena ini sih pak Kemungkinan karena Esisnya beda ini Karena Kalau dari Kita lihat Kayak dia Limitnya Kayak warna yang Key tadi Itu sama warna yang Rich black Dia mentoknya Di daerah situ Kemungkinan Emang Maksimalnya Di situ Kemungkinan Kemungkinan Color profilnya Itu rentang warnanya Lebih rendah Kayaknya Mas Rani Kayaknya Jadi cari Ya mungkin Bisa cari Color profil yang Rentang warnanya Sama sih Kayaknya perlu Metode terbaru Kayaknya Si Tramani Oke ya Jadi disini Kenapa Sofian Mesti nyatet ini Ya harus Dicatet nih ya Nah Sekarang kita coba Yang Yang apa ya Yang EPS 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 apakah Memiliki nilai Yang sama juga Oke Ini Ini sama juga EPS ini Jadi clip Kita coba Jadi warna Gradiennya Jadi clip Terus jadi image Terus jadi image juga Warna Gradien Jadi EPS sama PDF kurang lebih Hampir sama Terus untuk warna Primernya Apakah sama juga Nilainya Sama ya 68 Sama 13 Disini juga Sama 68 Sama 13 Jadi Antara PDF Sama EPS Sama Sama Ini juga Perubahannya Perubahannya sama Enggak nih 98 0,4 1 2 98 0,4 1 2 Prinsipnya Sama sih Prinsipnya Jadi EPS Sama Ini sama Nah sekarang Kita Yang JPEG Tapi kayaknya JPEG Sama juga JPEG Ini juga Secara otomatis Langsung Masuk ke CMYK Secara otomatis Jadi JPEG Sudah CMYK Tapi kita Cek di Putus Sop aja Oke Wah Ini warnanya Agak Kemerah-merahan Kita Pake Dropper Disini Apa ya Namanya Aku lupa Action Adjustment Presetting Histogram Nah Ini Navigator Bukan itu Bukan kita Pake Dropper Aja deh Nah Ini Kita Cek Disini Sionnya 100 Sionnya 100 Nilainya Magentanya 31 Jadi Jadi Bener ada Kemerahannya Karena ada Magentanya Ada Magenta Magentanya Banyak 31% Terus Disini Juga Magenta 92 Ini Gak Sama Dengan Yang Tadi Kayaknya Nilainya Tadi kan Sionnya Turunnya 67% Di Vector Tadi Lalu Disini Di JPEG Nilainya Gak Sama Apa Yang Kira-kira Yang Bikin Tidak Sama Kira-kira Engine Nya Kan Beda Dari Pillow Oh Gitu Ya Jadi Masing-masing Ini Gak Sama Masing-masing Ini Exporting Nya Kalau JPEG Terus PNG Itu Pakai Pillow Terus Kalau Yang PDF IPS Itu Dari Ghost Script Terutama Yang Si MWK Yang Lain Pakai Inkscape Lain Pakai Inkscape Kalau Yang WP Ya Pakai Engine WP Di sini Juga Sama Si Ya 14 Sain Majenta 88 Ini Yang Tengah Ini Biasanya Agak Banyak Ini Abu Abu Biasanya Harusnya Sama CMY Sama 50 50 Y 24 Jadi Abu Abu Ke Biruan Sedikit Tapi Di sini Sudah Berubah Menjadi CMYK Nah Ini Mode Warnanya Sudah CMYK Jadi Sudah Bukan Lagi RGB Jadi Sebenarnya Kalau Dicitramani Itu Sudah Pasti CMYK Cuman Tentang Warnanya Agak Turun Agak Turun Turun Yang mana Belum Diketahui Itu Menjadi Catatan Tersendiri Supaya Nanti Cari Informasi Kira-kira Pakai Color Profile Yang mana Yang cocok Yang bisa Dipakai Untuk Semua Software Paling Aman Tadi Artifact Mendingan Jadi Yang Paling Sebenarnya Yang Paling Aman Tadi Menggunakan Artifact Artifact Itu Atau Sebenarnya Japan Juga Bisa Japan Kemarin Sudah Saya Coba Pake Japan Itu Bisa 2011 Jadi Sebenarnya Pake Artifact Kalau Pake Artifact Ini Tadi Punya Ghostscript Ghostscript Itu Bisa Metodenya Caranya Kayak Tadi Jadi Teman Teman Download Ghostscript Install Lalu Pindah Pindah Ke Spool Foldernya Tapi Kalau Di Linux Masaranya Tau Kira-kira Untuk Menempatkan Color Profile Misalnya Di User Share Color Jadi Kalau Teman Yang Pake Linux Bisa Tinggal Masuk User Share Color User Share ICC Profile Mas Terimu Atau Teman 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 Tinggal Bros Growsing Dimana Tempat 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 Naruh ICC Di Folder Mana Tinggal Dipindah Ke Situ 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 Yang lalu mas Rania juga share ke saya itu tentang color profile itu saya juga download dari situ sih Nah ini kalau nggak salah ya Nah ini saya download disini kemarin untuk yang Japan Nah pakai yang ini, Japan mana? Nah ini Japan Color 2011 itu bisa dipakai untuk embedding dari CMS ya Nah itu teman-teman bisa pakai itu kalau untuk mengatur mencampur warna lah ya itu bisa dari-dari situ Oke mungkin sejauh ini ada lagi yang perlu diujikan kira-kira atau sudah cukup? Oke ini Pak berarti kita kasih kesimpulan kasar kali ya? Iya oke Kesimpulan kasar dari tabel uji kita Oh yang itu Bu Sitramanik tadi Zoom outnya ini gimana nih zoom out ini? Nggak bisa, control minus Control minus ya? Iya Oh yang di zoom out ini aneh Browsernya ya? Iya Ini ya catatannya ya Ini ya catatannya ya Jadi kesimpulannya untuk CMYK yang paling mendekati aman 99% aman itu ada pada penggunaan CMS ya Jadi di embed color profile nya di CMS lalu exporting nya menggunakan Inkscape 1.0.1 ke atas ya Jadi mungkin perlu diberi catatan ya Inkscape 1.0.1 Script boost 1.5 Dtx Eh Cmday Dtx Dtx sama Coscript ya Coscript plus artifact ex這樣的 Kalau namanya sih default cmYK SEE 2 nya tapi nanti munculnya artifact default cmYK Jadi kesimpulan sementara Seperti ini ya teman-teman Yang paling aman yang nomor 2 nih Kalau misalkan teman-teman memang Yang main di desain yang berhubungan dengan CMYK Ada pertanyaan gak teman-teman yang lain nih Kalau gak ada berarti kita ini kali ya Kita cukupkan kali ya Kalau mau ngobrol-ngobrol santai setelah ini Maksudnya rekamannya bisa kita tutup juga Oke siap-siap Oke Jadi teman-teman Itu tadi hasil uji coba kita Selama hampir 2 jam nih Kita ngecekin Mana sih yang Hampir 2 jam nih Udah 111 menit kan Nah hampir 2 jam kita ngecek nih Dan kita dapet hasil nih Yang paling aman sebenarnya adalah Kita ngexpor pake Opsi embed SCC profile Nah di inskip 1.1 atau 1.0 Atau 1 ke atas lah Itu udah ada fiturnya yaitu export Dengan skribus atau skribus CMYK Itu teman-teman bisa pilih itu Kemudian tambahkan SCC profile di file SPG Yang sedang teman-teman kerjakan Lalu pilih warnanya dari situ Dan kemungkinan Hasil exportnya ini mendekati lebih aman Ketika dibuka di Baik aplikasi manapun Jadi untuk keperluan cetak yang masih pake Mesin offset Nah itu lebih disarankan pake yang metode ini Kayak gitu Cuma kalau misalkan terlepas Bukan urusan CMYK Mau pake mana aja Sebenarnya terserah sih Apalagi untuk keperluan Misalkan Keperluan digital Share di media sosial Sebenarnya gak terlalu bermasalah Sebenarnya Karena tetap juga RGB Keliat Jadinya tetap RGB sih Kalau dimuat di Halo? Ya Ada tambahan? Cukup saya rasa Oke Kalau cukup Kita cukupkan disini Diskusinya Kalau teman-teman mau ngobrol Mari habis ini ngobrol Santai Dan Terima kasih panuk Untuk waktunya Karena udah 2 jam nih Nemanin kita buat Ngecekin Warna Dari Inkscape Di aplikasi-aplikasi lain Saya juga terima kasih teman-teman Yang udah join Di malam hari ini Saya Rani Amina Mohon maaf untuk Salah kata Dan salah Tindak putur Di malam hari ini Sehat selalu Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Rekamannya di Temetikannya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya